Akhirnya aku mendapat giliran vaksin juga nih guys Sebenarnya sudah kemarin sih tanggal 12 April 2021 Namun baru aku buatkan vlognya nih buat teman-teman semua ya Banyak juga sih beredar kabar tentang efek samping vaksin yang negatif Jadi sempat khawatir juga nih mau vaksin yang pertama Namun demi mensukseskan program pemerintah bahwa kita wajib untuk divaksin Ya aku harus melakukan juga dan aku hari ini mengikuti vaksin pertamaku COVID-19 yang diadakan di Banjar Adat Seminyak Bali tanggal 12 April 2021 Jadi pertama datang ke sini kita wajib membawa fotokopi KTP Dan mengisi formulir kemudian akan diukur suhu badannya terlebih dahulu Setelah itu kita mencari nomor urutan dan menunggu untuk dipanggil oleh petugas Satgas COVID-nya Oke panggilan pertama adalah wawancara ringan dan pengecekan berkas oleh petugas Yakni formulir yang sudah terisi dengan benar apa belum Kemudian fotokopi KTP-nya juga Setelah itu kita akan dipersilakan untuk maju lagi di pemanggilan di atas Namun di sini kita harus tetap jaga jarak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Dan di sini sebelum divaksin kita akan dicek tensi darah terlebih dahulu Dan kemudian kita akan melalui beberapa interview yang dilakukan oleh para dokter disini Dengan mempertanyakan beberapa hal tentang penyakit yang diberta sebelumnya Atau pernah kemana saja dan lain-lain Ini adalah momen disuntik vaksin dengan jenis CoronaVac atau Sinovac ya Jadi pada saat divaksin itu cepat banget Hanya beberapa detik Tidak berasa sakit atau perih sekalipun Pokoknya cepat banget suntikan vaksinnya Dan setelah disuntik vaksin Peserta tidak boleh meninggalkan tempat vaksinasi ya Jadi kita harus menunggu selama 30 menit di area yang sudah disediakan sebelumnya Proses menunggu begitu tenang hingga aku sambil bengong menanti Efek sampingnya ternyata tidak ada sama sekali Hanya sedikit mengantuk saja Setelah itu nama kita akan dipanggil kembali untuk mengambil sertifikat vaksin yang pertama Kemudian oleh petugas kita akan diberitahu untuk datang lagi Di tanggal berikutnya untuk mendapatkan vaksin yang kedua oleh petugas Satgas COVID Ini setelah vaksin pertama kita dapatkan surat vaksinasi Terus untuk jarak vaksin keduanya itu 10 Mei Jadinya Sekitar 1 bulan lebih Sekitar 1 bulanan Untuk vaksin yang kedua Oke teman 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 Aku sudah vaksin Corona vaksin ya namanya Dan ini sudah 1 jam Mampu 1 jam Vaksin pertama dan Efek sampingnya itu belum ada ya Jadi Masih normal-normal saja Tidak ada yang bersamping untuk aku Slot vaksin Ngantuk Agak sedikit ngantuk Terus Tidak ada rasa sakit Terus Gitu saja Kita ini aman Jadi setelah vaksin Selama 1 jam Fungsi badan masih fit Dan oke Selamat menikmati